Kurangnya ke L, khas, kaos mahal. Indisinya masih bagus, 70% dua layar. Pada hari ini bagus, 90%. Merajai dunia, pasar bekasannya beda. Kancing cadangan satu, bahannya lembut, tebel. Ini barbarian, barbarian. Baru orang main golf, 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu, lapaknya Herman Bukaran Paru, sepil barang seperti apa yang suka di like, yang tidak suka di selekat. Jadi 30 ribuan sampai 70 ribuan, yang di depan 70 ribuan. Kita sepilih yang di depan dulu ya, yang murah-murah soalnya banyak konsumen di dalam. Baru bongkar, langsung digeruduk masa. Conforts, masih bisa nigu besu. Jangan terpengaruh harga di pasar tripting, wajib nigu. Anikatun masih 80%, Conforts ukurannya kira-kira ke M. Hitamnya masih pekat, hitomi, bordir. Kira-kira ke L, kondisinya masih 70-80%. Hitamnya masih pekat. Ini sablon bukan printing, ke LL, Conforts, ini ada PET. Kondisinya masih lumayan, masih 70% LL. Gambian printing ke L, ke L. Putihnya masih bagus, masih 70-80%. Cuma ada noda sedikit kuning, mungkin hilang kalau sedikit seperti ini. Tipis-tipis hilang. Hitikis, 50-60%. Ukurannya ke WL. Ini bahannya seperti ini, bosku. Lumayan tebal. Ada dua layar, dalamnya versi baju koko. Kurannya ke L. Haspepes. Ini kaos mahal, bosku. Kaos mahal. Kemarin 40 ribu, karena sudah tahu kaos mahal, sekarang 70 ribu. Kondisinya masih bagus. Kondisinya masih like new. 90% bosku. Dua layar. Keren loh. Haspepes jarang ada dua layar seperti ini. Ini tembus semua. Oke, masuk. Bahannya sama dengan yang aku pakai, Cuma beda versi aja. Seperti ini. Masih oke. Dalamnya varian-varian kerah kayak baju koko. Kalau di mall, nggak dapat 200 ribu. Ada kancing cadangan. Keren. Lanjut ke Haspepes lagi, ke M. M masuk ke L. Kondisinya masih lumayan. Masih 70% dua layar. Tapi tidak ada kancingan. Kalau yang ini ada kancingan, versi-versi baju-baju koko. Kalau ini polosan, blong. Cuma ada belahan seperti ini, nggak ada kancingan. Kondisinya masih bagus. Bordir ke M. Kondisinya masih oke, no cacat. Sudah jelas Haspepes bahannya bagus. Harganya 70 ribu. M masuk ke LL. Kondisinya masih 90% like new. Rumahannya masih oke. Belum ada krek. Dikarnya masih utuh. Lakos, ukurannya ke M. Kondisinya masih lumayan 70%. Krokodil hadapnya ke kiri. Kalau lakos, hadapnya ke kanan. Buat bapak-bapak, ukurannya ke M. Variannya bapak-bapak, kondisinya masih 70%. Karet-karetnya masih aman. Kalau bungkaran baru masih kisut-kisut seperti ini. Bukan rusak. Ini butuh cuci, butuh digosok. Kalau bungkaran baru memang agak lungset. Ada lagi lakos, ukurannya ke LXL. Kondisinya masih lumayan, masih 80%. 70 ribu, cuma ada sedikit. Cuma ada leafage, cuci. Tapi bahannya bagus, kartun. Ukurannya ke L. Leafage, warnanya krem. Kalau yang di dalam seperti biasa 40 ribu. Yang oranya yang pink 30 ribu. Lanjut ke 40 ribuan, lumayan, masih 80%. Ke L, masih bagus, bahannya kartun. Oke, tembus semua, ada bordir. Garisnya nyambung. Susah lah cari salur-salur yang garisnya nyambung seperti ini. Rapi ke L juga buat bapak-bapak. 80% garis-garisnya nyambung. Nyambung semua. Kondisinya masih lumayan golden beer. Masih 80%. Bahannya bagus, X-Club. Ini kartun nyambung. Ini biasanya sisip-sisipan. Kalau garisnya nyambung seperti ini, ada kesan. Ada nilai lebih lah. Kalau menurut aku, bagus 80%. X-Club. Ukurannya ke L. Buat bapak-bapak. Banyak orang usah nyepilnya. Banyak orang. Tunggu dulu agak sedikit redah. Lanjut ada polo, kondisinya masih lumayan. Masih 90%. Cuma polonya agak sedikit rawang, agak sedikit tipis. Tembus. Ada karet. Kainnya beda dengan polo-polo yang seperti biasanya. Angten oke masuk. Angten kondisinya masih oke. Bagus, tebal banget tuh. Angten. Kok gak ada orang yang ngambil ya? Padahal ini bagus. Bagus banget. L. Bahannya oke sih. Bahannya katun, tebal. Kondisinya masih 90%. Masih bagus. Masih gonjreng. Lomor. Itali. Biru donker. Kondisinya masih lumayan 70%. Cari-cari yang bagus-bagus. Yang kainnya enak dipakai. Yang gak enak dipakai kita skip aja. Kolombia. Kondisinya masih oke. Ukurannya ke L. Ke LXL. Lembut. Nyaman. Kengol. Ukurannya ke M. Ke M. Hitamnya masih pekat. Si 90%. Golden Beer. Gak terlalu rame. Tapi kesannya kesan mewah. L. Uniqlo. Masuk ke XL. Daniel Dot. No crack. Ukurannya gede banget. 8 XL. 90%. Ini oke. Uniqlo. Made in Indonesia. Walaupun made in lokal. Gak kalah sama. Made in Korea. China. China. Uniqlo-nya masih bagus. Bosku. Indonesia punya bahannya katun. Agak steggitabel. Si 90%. Renoma ke M. Masih bagus. Kondisinya 80%. Renoma juga oke. Masuk. Tapi orang kebanyakan gak mau merek renoma. Sebenarnya renoma ini sudah merajai dunia pasar bekas. Cuma namanya aja. Tidak melambung seperti naiki sama puma dan lain sebagainya. Renoma ke M. Kondisinya masih bagus. Bahannya oke. Tebel. Katun. Gak usah ragu-ragu dengan barangnya renoma. Kondisi kerahnya masih aman. Kalau kalian tidak mempersalahkan merek renoma bisa jadi pilihan. Garis-garisnya nyambung. Aman. Tapi. Ini bordir bosku. Bordirnya cakep. Ke M. Barang bagus. Katun. 90%. Kerahnya putih. Masih aman. Aos bagus. Belahan kalau bagus itu kelihatan. Masih belahannya beda. Kancing cadangan. Satu. Uangnya ke M. Tapi masuk ke L. M-nya M besar. Niklo masih ada label. Kalau kalian pernah ke mal. Biasanya di mal kalau label-labelnya masih melekat. Ada ukurannya juga masih melekat. Ini ke L. Rp. 1.500 yen. Kelat mudah. Masih bagus. Modal zipperannya ke M. No brand tapi bagus. Kondisinya masih oke. Cuma butuh tuji aja. Ini ada kotoran sedikit. Mungkin bisa hilang. Ini pasti bagus. Ukurannya ke M masuk ke L. Karet-karetnya masih aman. Cans ke L. Tebel. Masih bagus. 70%. Dan left spot L. Masih oke. Bahannya seperti ini. Masih lumayan. Masih 80%. Ada label lagi. Linix. Kondisinya masih bagus. Masih oke. Bahannya enak. Bagus. Tebel. Lembut. Like new. Ukurannya ke L tapi masuk ke XL. Bahannya bagus banget. Bahannya lembut. Tebel. Ada dua layar lagi. Warna putih. Yang suka bersih-bersih. Masih bagus banget. Olex. Putihnya masih 90 cent. Masuk ke L, XL. Su cuci aja ada noda. Itu rendam aja. Kalau noda seperti ini hilang. Dua layar. Kondisinya masih 99%. Putihnya masih gonjreng. Outdoor ke L. Masih bagus. Masih 80%. Ini tebel banget ya. Ini barbarian. Tapi L-nya masuk ke XL. Kalau menurut aku masuk ke XL. Barbarian. Keren dong. Tebel banget. Buat sweater bisa. Buat luaran masih oke. 90%. Tebel banget. Katun Uniqlo. Sudah nggak asing lagi Uniqlo. Mungkin kalian bosan kalau Uniqlo terus. Yamato. Sablon. Yamato. Ukurannya ke L. Kondisinya masih lumayan. Masih 80%. Matu. Ini 2005. 2005 masih gonjreng loh. Sudah berapa tahun. Hampir 20 tahun. 2005 loh. Life tournya 2005. Tapi masih gonjreng. Aneh. Kaos aneh. Naiki jersey. Tapi jersey-nya beda. Ini jersey-nya tebel. Ini jersey yang jarang saya temui. Tebel banget. Ada sedikit krek. Drive it ke L. Nyetrit. Melar. Uniqlo lagi. Uniqlo banyak sih. Hanten. Perfect. Hanten-nya masih lumayan. Masih 70-60%. Bahannya tebel. Katun. Ukurannya ke XL. Tapi XL-nya kecil. XL-nya masuk ke L. Ukurannya ke XL. Tapi XL-nya masuk ke 3 XL. Ini dua layar. Tapi layarnya di bagian leher aja. Bahannya bagus. Dua layar. Putih-putih seperti ini bukan cacat. Memang pembawaannya seperti ini. Kayak mirip-mirip kaldore gitu. Tapi bukan kaldore. Tapi katun. Ini bagus banget nih. Bahannya katun. Lembut. Licin. Cuma kesannya ini kayak perempuan gini. Ada motif. Seperti ini. Lembut. Halus. Licin. Saya kasih longgar dulu. Winful. Krunik. Bukan sweater. Karena bahannya enggak setebal. Sweeter. Ke 95. Ke M. M masuk ke L. 90%. Bahannya nyaman. Ini agak sedikit gelap. Sorry ya. Bahannya nyaman banget. Kita bahas bahan aja. Basic. Walaupun enggak terkenal. Basic. Bahannya tebel. Nyaman. Langsung cek lokasi aja. Kondisinya masih 80-90%. Basic ke L. Ada saku. Salurnya nyambung sama sakunya. Seperti ini kan kesannya rapi banget. Under armor. Kualitas jersey-nya bagus banget. Tebel. Enggak tipis. Tebel loh. Ini kira-kira ke L. Ini masih bagus. Kualitas bagus. Jersinya bagus. Kera-keranya beda bos bu. Yang di depan. Seperti ini. Yang di belakang. Sedikit tinggi. Bila Heretex. Authentic Sport. 95. Walaupun 95 ini sebenarnya. Kalau 95 masuk ke M. Tapi masuk ke L. Ya karet. Ini polo lagi. Digosok mungkin bagus ya. Keturnya ke M. Bahannya katun. Kalau kondisinya 80%. Masanya agak melor. Seperti ini. Vila ke LL. Katun ini masuk ke bagus. Warnanya ke lembar. Ini Barbarian lagi. Produknya Barbarian tebel-tebel ya. Barbarian. Ukurannya ke XS. Perdana loh. Aku lihat merk Barbarian. Sudah kayak hero-nya COC. Turo ke L. Masih bagus. Tebel. Ini ada dua layar lagi. Glossy 4L. Ukurannya ke L. Masih bagus. Tebel. Masih azul ke M. Ini bagus. Bagus-bagus. Bahannya masih oke. Masih 90%. Masih gonjreng. Layar. Yang di dalam layar seperti ini. Ini bukan rusak. Ini memang modelnya seperti ini. Melar. Seperti ini. Masih bagus-bagus. Di Rp40.000an. Kalau kalian beli banyak mungkin bisa kurang. Sedikit-sedikit. Bimpul 105 ke XL. Bimpulnya masih 80%. Pekeran baru di lapaknya Herman banyak. Bayan 80-90%. Austin Red ke M. Kondisinya masih 80%. Masih bagus. Ada border. Masih oke. Cakep. Masih layak pakai banget buat ke mall. Bahannya katun. Fixiku London ke LL. Salurnya nyambung. Ada NB tapi bukan New Balance. New Brit. Bekas kaos-kaos mahal. Beda. Lumayan. Tutu cuci aja. Gak kumung. Cuma modelnya model kayak model house. Ada zipper. Ini border 80%. Karet. Kebanyakan lengannya berkaret ya. M-nya masuk ke L. Abstract. Masih ada text. Masih ada label. Postwoman belum kepakai kalau seperti ini. Ukurannya kecil. Ukurannya ke SM. Lembut. Tebel. Ini bahannya tebel. Cuma ukurannya ke S. Barbarian ladies. 100% katun. Bahannya ngeblink. Bahannya glossy. Ada karet. Baru orang main golf. Ngejreng. Tapi bukan bahan sutra ya. Kondisinya masih bagus. Masih 90%. Sembus. Variannya bapak-bapak kalau anak muda gak mungkin bagian seperti ini. Tapi bahannya bagus. Gak terlalu tebel. Gak terlalu tipis. Masih oke. 90%. XL. Kalau di Senin sampai Sabtu lapaknya di depan. Ekspedisi sulung. Ini 10 ribu ini. Iya. Bener bu. 10 ribu. 10 ribu. Buat tidur. Buat rumah ini tuh bagus. Ini 10 ribuan yang masih layak pakai banyak. Kalau kalian mau yang 10 ribuan komentar di bawah. Nanti kayak review yang 10 ribuan. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah. Sampai jumpa di bawah.